Istri sakit tak sembuh-sembuh sang suami menyangka kalau pelakunya adalah tetangannya sendiri yang melakukan santet kepada sang istri hingga sakit tak sembuh. Akhir karena sakit hati, dirinya lebih memilih menghabisi tetangannya sendiri yang ternyata bukan tukang santet, melainkan seorang ustad. Kejadian ini terjadi di Malang, Jawa Timur di tahun 2015. Seorang lelaki bernama Samidi punya istri yang sudah sakit lama. Merawat sang istri dalam suka duka, dirinya pun selalu mendampingi sang istri yang sudah sakit 3 bulan tak sembuh-sembuh. Sudah melakukan banyak perawatan, bahkan dirinya sudah bolak-balik rumah sakit manapun, namun tetap penyakit sang istri tak bisa disembuhkan. Menikah dengan sang istri cukup lama namun belum dikarunia anak, Samidi sendiri tinggal bersama sang istri dan merawat sang istri di tengah kehidupannya. Bahkan para tetangga pun bertanya-tanya apa sakit sang istri karena dokter pun tak tahu apa sakit sang istri. Dengan kondisi yang masih bertanya-tanya apa sakit sang istri, bahkan banyak para keluarga menyebutkan kalau sang istri nampas seperti di guna-guna, Samidi pun berpikir keras. Belakangan Samidi melihat tetangganya Husairi berusia 60 tahun menyiram garam di depan rumahnya. Tak lama Samidi pun berprasangka, Husairi sang tetangga sedang menyantik dirinya dan keluarganya. Samidi pun menceritakan kejadian ini kepada sang istri. Saat itu sang istri yang tengah sakit memang berencana ingin pindah dari rumah sana namun ternyata banyak permasalahan hingga membuat Samidi dengan sang istri tak bisa pindah dari rumahnya. Kehidupan Samidi dengan sang istri pun dijalani berbagai cara ditempuh mereka berusaha agar sang istri sembuh. Namun kenyataannya penyakit sang istri makin parah dan akhirnya sang istri tak bisa diobati. Sang istri mengembuskan rapat terakhirnya dan berpulang. Husairi sendiri adalah seorang bapak-bapak yang tinggal di depan rumahnya, tinggal bersama sang istri dan tak punya anak. Husairi sehari-hari sering meninggalkan rumah dan bekerja dengan motornya. Samidi sendiri tak bertanya kenapa dan apa alasan menyiram garam. Samidi hanya berprasangka kalau itu adalah ritual yang dilakukan untuk menyatet keluarganya hingga sang istri sakit dan berpulang. Hingga sang istri berpulang, usai dirinya melakukan banyak pengobatan dan usaha. Samidi pun merasa ada yang ganjal. Menurut Samidi kalau ini memang perbuatan mistis dan kali ini Samidi percaya kalau pelakunya adalah tetangga di depan rumahnya sendiri. Menjadikan luka yang dalam untuk Samidi dengan keluarkannya, sang istri pun berpulang dan dilakukan pemakaman. Samidi nampaknya dendam kepada tetangga depan rumahnya Humairi. Menurut Samidi tetap yakin kalau pelakunya adalah dirinya. Bahkan diam-diam ternyata Samidi pun ingin menghabisi tetangga sendiri dan sedang menyusun rencana mencari waktu yang tepat. Tak ada yang tahu cerita ini yang tahu hanya Samidi dengan sang istri saat sakit diceritakan Samidi. Kini Samidi pun menyimpan dendam dan tak ada orang yang tahu. Samidi yakin kalau tetangga di depan rumahnya adalah seorang dukun yang menyantai. Tapi Samidi pun tak tahu apa alasan sang tetangga yang memilih istrinya untuk sakit dan dijadikan tumbal. Beberapa tahun kemudian Samidi pun akhirnya menikah lagi dengan wanita lain. Dan istri barunya bersama Samidi pun tetap tinggal di rumah itu. Lama-lama menyimpan dendam, Samidi pun tak menyukai tetangga tersebut. Bahkan Samidi kerap mencari masalah, kerap membuat masalah duluan. 8 tahun berlalu nampaknya Samidi masuk sakit hati. Samidi kini ingin merealisasikan keinginannya menghabisi tetangganya sendiri. Samidi pun akhirnya menyiapkan senjata tajam. Samidi bahkan mencari tahu kemana dan di mana Susairi berada. Saat itu kebetulan di kampung ada acara. Susairi nampak menontonnya. Samidi pun menunggu di rumah untuk melihat Susairi pulang. Tak lama di jam 9 malam, Susairi pulang dengan menggunakan motornya. Di sana kedua yang sempat ngobrol bahkan berakhir cekcok. Samidi langsung mengeluarkan senjata tajam dan menikam Susairi beberapa kali. Susairi mencoba kabur dengan banyak luka. Namun Samidi kembali ke rumah dan mengganti senjata tajam lebih tajam. Tak lama Samidi pun langsung kembali mengejar Susairi dan terkejar. Menikam Susairi beberapa kali lagi hingga terjatuh dan mengembuskan nafas terakhirnya di jalanan itu. Setelah melakukan aksinya, Samidi pun menyerahkan diri kepada PRT dan kepada kepala desa. Hingga tak lama pihak yang berwajib mengamankan Samidi. Jasad Susairi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Susairi mendapatkan minyak tikaman hingga kehabisan cairan merah dan mengembuskan nafas terakhirnya. Usai dilakukan otopsi, jasad pun dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Di rumah duka keluarga terlihat para tetangga sedih dan merasa kehilangan Usairi. Samidi diamankan mengakui perbuatannya dan menyebutkan motifnya karena sakit hati. Samidi tetap menganggap kalau sang istri berpulang karena kelakuan Usairi yang menyatetnya. Diamankan dan diadili, Samidi pun mendapatkan ponis 15 tahun. Usairi sendiri ternyata adalah seorang petani dan dirinya pernah menjabat sebagai RT di lingkungannya. Dikenal sebagai ustan dan kenal banyak orang, para tetangga membantah dan menyangkalnya. Menurut tetangga yang disebutkan oleh Samidi, semuanya dalam bohong. Bahkan masih menurut para tetangga, Samidi yang baru tinggal di lingkungan itu dikenal tak pernah keluar rumah. Bahkan dikenal sombong meski saat itu para tetangga banyak membantu sang istri yang tengah sakit. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.